Di sini kita memiliki pertanyaan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini seperti contoh. Untuk yang A, 1,25x kuadrat sama dengan 1,5x. Kita coba dulu. 1,25x kuadrat sama dengan 1,5x. Jadi di sini tuh bisa lebih mudah kalau kita coba ubah dulu ke bentuk pecahan. Jadi 125 per 100x kuadrat sama dengan 15 per 10x. Nah, setelah itu 125 per 100 ini tuh bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 25. 125 bagi 25 itu kan 5 per 100 bagi 25nya 4, x kuadrat sama dengan 15 per 10 sama-sama dibagi 5 lagi. 15 bagi 5, 3 per 10 bagi 5nya 2. Nah, di sini untuk lebih memudahkan penyebutnya mau dihilangkan. Jadi dikalikan dengan penyebut yang paling besar yaitu di sini 4, berarti dikalikan dengan 4. Nah, ini kan berarti jadinya 5x kuadrat sama dengan 2 di, sama 4nya bisa dicoretkan. Tapi sisanya di atasnya masih ada 2, jadi 3 kali 2 itu 6x. Nah, ini 6x-nya dipindah ke kiri jadi 5x kuadrat min 6x sama dengan 0. Terus di sini supaya bisa dicari himpunan penyelesaiannya tuh kita faktorin dulu nih. Di faktorin tuh x-nya dikeluarin dulu. Nah, baru buat jadi 5x kuadrat kan masih kurang 5x, buat jadi min 6x masih kurang min 6 sama dengan 0. Jadi kalau dikaliin x kali 5x, 5x kuadrat, x dikali minus 6 itu minus 6x. Nah, di sini untuk yang pertama, x yang di luar itu kan berarti x sama dengan 0. Nah, untuk x yang satu lagi itu kan berarti 5x min 6 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 6. Beratinya x-nya sama dengan 6 per 5 atau sama dengan 1,2. Nah, di sini berarti himpunan penyelesaian yang A itu 0 dan 1,2. Sekarang kita coba untuk yang B. Yang B itu kan 2,5x sama dengan min 7,5x kuadrat. Nah, ini kan bisa diubah jadi pecahan lagi kayak tadi. Jadi 25 per 10x sama dengan min 75 per 10x kuadrat. Sama-sama dibagi 5 lagi. 25 bagi 5 itu 5 per 10 bagi 5, 2x. Sama dengan minus 75 bagi 5 itu minus 15 per 10-nya itu 2x kuadrat. Terus ini kan bisa dihilangin penyebutnya nih semua dikali 2. Jadinya 5x sama dengan min 15x kuadrat. Min 15x kuadratnya dipindah ke kiri jadi 15x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Terus di sini mau difaktorin, ini kan ada 15 sama 5. Berarti bisa dikeluarin tuh 5x. Buat jadi 15x kuadrat kan berarti masih kurang 3x. Kalau buat jadi 5x kan berarti tinggal masih kurang, tinggal dikaliin sama 1, sama dengan 0. Nah, jadi 5x kali 3x, 15x kuadrat, 5x kali 1, 5x. Terus di sini difaktorin dari yang luar dulu, 5x sama dengan 0. Nah, berarti x-nya sama dengan 0 bagi 5, 0. Terus yang satu lagi. Yang satu lagi itu 3x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x-nya sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 per 3. Nah, berarti untuk yang ini HP-nya itu sama dengan 0 dan minus 1 per 3. Nah, sekian pembahasan video kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.